Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi di Channel kita ya Channel kita semua di Asia Family Channel ya Baik Teman-teman Semuanya Kita lanjutkan kembali Obrolan kita Diskusi kita Di Video kali ini Saya akan membahas Tentang Permasalahan 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 Di Gudang ya Di gudang kain gitu Permasalahan di gudang kain Itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh kita semua Terutama Untuk Kualitas Kualitas itu sendiri Itu tidak boleh diabaikan ya Karena kualitas itu nomor satu ya Dari segi Daya jual Meskipun ya Meskipun ya Kuantitas mungkin Mempengaruhi Untuk sebagian perusahaan Yang ingin Menjual banyak Hasilnya banyak ya Tapi kualitas itu Kalau sudah Kalau sudah Ngomongin kualitas Di sini Tentang Gray itu sendiri Atau Kain itu sendiri Kain gray Masalah kualitas Itu menentukan produksi Atau kualitas Atau kualitas produksi Selanjutnya Contoh misalnya Kalau Kualitasnya Itu Grid A Beli grid A Tetapi Pas dikirim Itu grid B Nah Ini yang menjadi Problematika ya Di dalam Produksi Di kemudian hari Apalagi mungkin Kalau Tidak kekontrol Oleh Bagian-bagian Produksi Itu bisa ke customer Nah Di sini Mulai Redakan Ataupun Compend Ataupun Retur Yang bisa terjadi Pada Satu perusahaan Yang memproduksi Kain ya Jadi Kita harus Dari mana Harus Memperhatikannya Ya Kita dari Awalnya dulu ya Awalnya dulu Kita harus Perhatikan Apa yang menjadi Penyebab Dan Kendala Nah Di sini Kita bisa Konfirmasikan Ke Bagian Sebelum Penerimaan Gray Atau Budang Gray Sendiri Ke Bagian Knitting Di situ Bisa ada Titik temunya Ya Apalagi Kita Misalnya Perusahaan Tersebut Beli Dari Luar Pabrik Itu Kita bisa Koordinasikan Dengan Pihak Gray Ataupun Gudang Gudang Kain Orang lain Itu Dari yang lain Jadi Bisa Dibahas Ataupun Dibicarakan Gimana Solusinya Biar terjadi Kesepakatan Dan Bisa Diproduksi Contoh Misalnya Kalau Kain Reject Itu Contoh Misal Cacat Jarum Ataupun Benang Putus Benang Nah Di sini Kita juga Harus Teliti Dan Jeli Gimana Cara Mengatasinya Gimana Solusinya Nah Penyebabnya Mungkin Sudah Jelas Ya Kayak Mungkin Cacat Jarum Ataupun Putus Benang Itu Ada Beberapa Faktor Ya Mungkin Kelelayan Human Error Ataupun Dari Mesinnya Sendiri Ya Dari Mesinnya Sendiri Bisa Terjadi Bisa Karena Mungkin Tidak Pakai Alarm Dari Mesin Keniting Itu Lolos Ataupun Dari Human Errornya Sendiri Orangnya Sendiri Itu Tidak Mengontrol Langsung Membiarkan Ataupun Tidak peduli Terhadap Pekerjaannya Nah Disini Mental Ya Mental Dari Dari Kita Memang Harus Di Robah Ya Mental Sebagai Pekerja Kita Itu Dibayar Terus Hak Kita Ya Hak Kita Itu Dapat Gaji Dapat Kesejahteraan Nah Kewajiban Kita Juga Ya Jangan Diabaikan Juga Ya Kita Seimbang Itu Antara Hak Dan Kewajiban Kita Dibayar Perusahaan Di Digaji Sama Perusahaan Harus Ada Timbal Baliknya Mungkin Gitu Ya Kembali Lagi Ke Topik Permasalahan Dari Segi Kualitas Juga Kita Harus Memperhatikan Karena Kualitas Itu Sendiri Sendiri Ya Radakannya Itu Bisa Beberapa Kali Mungkin Kita Dari Saya Pribadi Dari Gray Contoh Itu Berapa Kali Komplain Misalnya Saya Lolos Dari Saya Terus Diproduksi Nah Ketahuan Nah Itu Komplain Satu Diproduksi Ataupun Dari Gudang Gray Sendiri Untuk Proses Persiapan Ke Mesin Dying Atau Celupan Itu Komplain Misalkan Ada Cacat Ataupun Putus Jarum Nah Satu Itu Komplain Dari Produksi Sendiri Terus Turun Dari Mesin Lain Akan Kelihatan Misalnya Kalau Misalkan Dari Gresge Gak Ketahuan Gak Ketahuan Terus Dari Bagian Lain Itu Ketahuan Berarti Sudah Kelewat Satu Bagian Yang Lolos Nah Itu Berarti Dua Ya Pedakannya Atau Komplain Yang Dari Masalah Dari Sendiri Terus Dari Finishing Bisa Lolosnya Ketahuan Finishing Di Finishing Di Akhir Produksi Bisa Ataupun Dipak Inggris Istilahnya Bisa Juga Di Sini Juga Harus Diperhatikan Berarti Beberapa Bagian Beberapa Tahapan Itu Bisa Meledak Nah Disini Yang Harus Diperhatikan Apalagi Kalau Misalkan Sudah Lolos Kustomer Nah Itu Akan Lebih Apa Lebih Dasyat Lagi Komplain Rewal Itunya Rewal Is Is Ternyata Ketahuan Dari Produksi Kirim Ke Customer Nah Ini Yang Bikin Rewal Itunya Jadi Intinya Itu Entarnya Jadi Ranyai Gitu Kalau Istilah Bahasa Orang Produksi Saya Pribadi Itu Ranyai Ya Itu Ranyai Apaan Nah Disini Ya Harus Mungkin Ranyai Itu Lir Pusing Itu Kalau Udah Custom Itu Jadi Dari Grade Itu Sediri Bisa Menentukan Kualitas Dari Hasil Produksi Suatu Perusahaan Itu Bisa Dinerai Sangat Diperhitungkan Kita Misalnya Mengabaikan Masalah Kualitas Di Awal Gray Ataupun Knitting Gitu Ya Rajut Nah Itu Bisa Berakibat Fatal Ke Proses Selanjutnya Mungkin Saja Ke Customer Nah Disini Juga Harus Benar-benar Dari Bagian Gray Ataupun Peneriman Gray Harus Siap Siap-siap Mempersiapkan Diri Untuk Belajar Lebih Bertanggung jawab Mungkin Dari Masalah Penang Putus Ataupun Patah Jarum Ataupun Fly Wiss Ataupun Naps Garis Jaruman Ataupun Sinker Itu Ya Nah Sinker Disini Istilahnya Itu Sepele Ya Mungkin Tapi Disini Sinker Garis Sinker Kalau Disaya Disebutnya Garis Sinker Itu Sangat Sering Ya Dikomplain Beberapa Astamer Yang seri Komplain Ada Nah Disini Harus Diperhatikan Sinker Kalau Mungkin Masalah Belang Benang Ataupun Salur Nyalur Itu Ya Nah Itu Mungkin Dari Benangnya Sendiri Ataupun Pemintaran Sendiri Yang Mungkin Kecampur Lotnya Bisa Juga Dari Salah Ngambil Dari Rajut Keniting Ya Ataupun Dari Mesin Setelan Mesin Mungkin Dari Rajut Bisa Jajat Terjadi Salur Nah Disitu Juga Sepertikan Yang Yang Terpenting Semua Bisa Diatasi Dengan Kerjasama Antar bagian Itu ya Koordinasi Intinya Ya Mungkin Bebagai Macam Kendala Ataupun Masalah Diproduksi Sebagian Sebagian Ya Sebagian Ya Ada Dari Keniting Ataupun Rajut Kray Sendiri Yang Bermasalah Nah Disini Ya Peran penting Ya Sebagai Seorang Operator Ataupun Karyawan Di bagian Kudang Itu Jangan Disepalaikan Ya Masalah Kualitas Oke Kuantitas Harus Banyak Itu ya Kita Menerima Ataupun Produksi Dari Luar Ataupun Dari Produksi Sendiri Harus Di Perkuit Tetapi Harus Dibarengi Dengan Kualitas Juga Ya Bipada Caranya Supaya Kain Kain Ini Bisa Diproduksi Ya Sebetulnya Kalau Misalkan Ada Kedala Atau Masalah Di Krain Sendiri Nah Kita Juga Harus Putar Otak Ataupun Cari Solusinya Ini Cari Solusi Yang Mungkin Agak Lumayan Berat Ataupun Membutuhkan Perhatian Khusus Terhadap Kain Grey Itu Sendiri Jadi Bisa Dengan Cara Apapun Tetapi Menghasilkan Produktivitas Ataupun Hasil Yang Bagus Ya Gimana Caranya Kita Mengatasinya Ambil Contoh Misalnya Untuk Kain Cacat Jarum Nah Ini Untuk Cacat Jarum Bisa Dua Alternatif Mungkin Dari Untuk Kalau Ada Di Perusahaan Tersebut Printing Ataupun Setting Setting Atau Printing Ataupun Finisan Ini Bisa Di Ambil Alternatif Itu Alternatif Ya Kita Bisa Mengakalinya Satu Dua Rol Mungkin Ya Dengan Cara Membelah Ataupun Menendai Kain Cacat Tersebut Supaya Bisa Diproduksi Gitu Jadi Disinilah Peran Penting Sebagai Anak Gudang Atau Anak Gudang Warehouse Grey Untuk Berkoordinasi Dengan Bagian Bagian Tertentu Diproduksi Gitu Ya Mungkin Itu Yang Permasalahan Yang Timbul Di Produksi Itu Bisa Diatasi Dengan Tepat Cepat Dan Bagus Hasilnya Nah Gimana Caranya Yaitu Dengan Koordinasi Antara Bagian Satu Bagian Yang Lain Di Satu Perusahaan Tersebut Ya Itu Koordinasi Dan Kerjasama Antara Bagian Ada Komunikasi Nah Disini Juga Harus Ada Kedekatan Ataupun Simetris Kalau Bahasa Saya Pribadi Ya Mungkin Ada Itu Istilahnya Simbiosis Simbiosis Mutualisme Saling Menguntungkan Satu Bagian Bagian Yang Lain Gimana Bagian Itu Tidak Dirugikan Dengan Keputusan Yang Kita Ambil Tetapi Dapat Menghasilkan Suatu Pekerjaan Atau Suatu Suatu Untuk Bisa Diselesaikan Nah Disini Perlu Koordinasi Juga Antara Bagian Itu Jadi Tidak Ada Permasalahan Yang Tidak Beres Kalau Kita Memakai Memakai Ketepatan Kecepatan Dan Koordinasi Juga Ketenangan Dalam Menyelesaikan Suatu Masalah Gitu Ya Di Produksi Gitu Ya Nah Itu Mungkin Yang Bisa Disampaikan Oleh Saya Terima kasih Mungkin Dari Pembahasan Kali Ini Kita Lanjut Lagi Kalau Ada Kesempatan Kita Bahas Tentang Produksi Kudang Ya Semoga Bermanfaat Untuk Rekan-rekan Semua Khususnya Untuk Pribadi Saya Umumnya Untuk Rekan-rekan Yang Seprofesi Atau Sebagian Mencari Napkah Di PT Tekstil Ya Di Perusahaan Tekstil Yang Mengolah Kain Menjadi Kain Yang Untuk Bahan Baju Baju Ataupun Yang Lainnya Nah Itu Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh Baju Baju Atau Baju 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 Yang Terima kasih.